Hari ini saya, atas nama Oklin, akhirnya mencoba memberanikan diri. Selebram Oklin Fia, akhirnya angkat bicara terkait video makan es krim di depan alat kelamin laki-laki yang dipermasalahkan di ranah hukum. Oklin Fia meminta maaf, atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Oklin Fia menyatakan, tidak ada niatan sama sekali untuk dia melecehkan agama Islam yang dia anut sejak kecil. Dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas. Konten makan es krim di alat kelamin itu dibuatnya, untuk tujuan bercanda saja, lucu-lucuan guna menghibur para penggemarnya. Oklin Fia lebih lanjut mengatakan, sejak kecil dirinya diajarkan tentang Islam di keluarganya dan dididik, agar menjadi seorang muslimah yang baik dan salehah. Kendati demikian, Oklin Fia mengaku masih dalam proses belajar tentang Islam. Dia pun meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukannya, dengan membuat konten sensitif saat menggunakan hijab.